Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran hari ini adalah Akhidah Ahlak Kelas 1 Pertemuan 1 MI Istiqlal Mas Tambas Burban Bagaimana kabar hari ini anak soli dan soli akhlas 1? Kan kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam hidupan Allah SWT Kita buka pertemuan hari ini dengan membaca lafal basmala Bismillahirrohmanirrohim Masuki tujuan pembelajaran Setiap hari tentunya kita mendengar suara dari masjid atau dari masjid Suara apa itu ya? Terus sekali, suara azan Lafal azan diantaranya ada apa saja? Ya betul, ada Allah Akbar Ada Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu anna muhammad rasul Nah, lafal ini sesuai dengan materi kita Yaitu tentang Dua kalimat syahad Ya, kita akan belajar tentang dua kalimat syahad Lafal dua kalimat syahad Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Itu lafal dari syahad Selanjutnya Artikan dua kalimat syahad Ya, tadi sudah dibaca Bunyi lafal syahad Seperti itu Sekarang artinya adalah Saya bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah Itu arti dari Dua kalimat syahad Ya, tadi kita Dua kalimat syahad Apa itu syahad Ada yang tahu artinya syahad itu apa? Iya Syahad artinya Persaksian Saksi bahwa Tuhan kita adalah Allah Dan Rasul kita adalah Nabi Muhammad s.a.w. Sebagai putusan Allah Dan selanjutnya Syahad merupakan rukun Islam yang Pertama, betul sekali Rukun Islam yang pertama Kita tahu rukun Islam itu ada berapa? Ya, ada lima Yang pertama yaitu Membaca dua kalimat syahad Yang selanjutnya Dua kalimat syahad ini Disebut dengan Syahadatai Jumlah kalimat syahad ada dua Yaitu Syahadat Tauhid Dan Syahadat Rasul Ya, kita bahas bersama tentang Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul Apa sih sebenarnya Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul itu? Kita bahas dari yang pertama Syahadat Tauhid Punya Syahadat Tauhid adalah Syahadat Tauhid adalah Syahadat Tauhid Ya, itu Syahadat Tauhid La ilaha illallah Itu Syahadat Tauhid Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Itu namanya Syahadat Tauhid Tauhid artinya mengesahkan Allah Kita harus mengesahkan Allah karena Allah ada satu Esa artinya satu Yang berikutnya adalah Syahadat Rasul Apa punya Syahadat Rasul? Ya, betul sekali Kelanjutannya yaitu Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Artinya Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Kutusan Allah Ya, itu tadi materi kita tentang Dua kalimat Syahadat Sekarang kita lanjutkan evaluasinya Yang pertama Syahadat artinya titik-titik Yang kedua Punya Syahadat Tain adalah titik-titik Yang ketiga Punya Syahadat Tauhid adalah titik-titik Yang terakhir Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Disebut Syahadat titik-titik Silahkan kalian kerjakan soal evaluasinya Ditulis di buku Bagida ahlak kalian Nanti kalau sudah selesai Tinggal di foto dan dikirimkan ke grup WA Kelas kalian Kelas kalian masing-masing Guru usapkan Terima kasih atas perhatian kalian Mudah-mudahan apa yang kita belajar di hari ini Kita bisa Menyerap ilmu yang kita dapatkan Tadi kita belajar tentang apa Betul sekali Kita belajar tentang Dua kalimat Syahadat Apa ya Ya betul Ashadu anna muhammadar rasulullah Tidak tadi ya Nah Makanya itu Kalian belajar Dan Kukur perpestan Tidak lupa Selalu salat lima waktu Kampalan setiap hari Dan selalu rajin Belajar Ya Kita tutup Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Yirabbil alamin Kukur akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh